Terima kasih telah menonton! 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 Kenapa harus aku yang ada di posisi seperti ini? Dulu. Pas aku masih pacaran sama Roy. Selain dengan perkenalkan lelaku ke keluarganya sih. Sayang, hari ini kamu mau makan, karaoke, atau nonton? Mendingan ke rumah kamu, ketemu sama mama, sama kakak kamu. Kita udah satu tahun pacaran loh, tapi kamu aja belum pernah ngenalin aku ke mereka. Jangan sekarang sayang, mereka itu sibuk banget. Cuma juga kalau kita ke rumah, ya paling cuman ada mbak sama satpang. Ya udah, kamu atur waktu aja. Bagian kamu juga kenapa sih? Aku udah ngenalin kamu ke papa aku, ke mama aku, sama Elsa juga kamu udah kenal. Tapi aku, aku belum kamu kenalin ke siapa-siapa. Ya setidaknya sama kakak kamu aja dulu, ya? Enggak, enggak, enggak. Nanti kalau dia suka sama kamu, aku yang repot. Kenapaan sih? Ya udah, nanti kalau ada waktu, aku aturin ya. Gimana kalau sekarang kita nonton? Sudah sampai kita putus pun. Dia juga masih belum sempat ngenalin aku ke keluarganya. Anda aja kalau misalkan dia ngenalin aku ke keluarganya, mas. Mungkin gak akan kayak gini. Mungkin aku juga gak nikah sama kamu. Dan mungkin kita juga gak nyakitin hati kita satu sama lain. Kamu selalu bilang kalau kamu gak pernah ngelakuin itu. Kamu ada buktinya, saya mau lihat. Siapa tahu? Kalau aku ada buktinya, mas. Mana mungkin aku ada penjara, kan? Tidak. 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 Hai, Pak. Sengaja. Pert german��. Saya tulis ke sini. Sama-sama. Halu. Halo, Nindin. Ini gue. Ah, Hai, Kak Rafael. Ada apa kak? Maaf, Nindin. Gue baru dapet nomor lo dari admin campus. Besok lo ngajar gak? Ya, aku ngajar jam 2 siang. Oh. Oke deh, kalau gitu... Sampai ketemu ya besok di kampus. See you. Oke, Kak. Gue harus denger sendiri dari mulutnya Andin tentang pembunuhan itu. Soalnya Andin yang gue kenal, gak mungkin melakukan hal seperti itu. Siapa? Saya gak tanya namanya. Saya tanya dia siapa? Dosen. Dia ngajar juga. Di kampus. Apa yang terfet-fetan kamu? Dia minta aku ketemuan sama dia nanti. Dia gak tahu kamu udah punya suami. Yang lihat kamu pakai cincin. Kamu kok kepo banget sih, Mas? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eh, Ren. Kamu udah pulang. Oh iya, apa kabar cincin yang mama kasih? Ada kok di mobil? Gak hilang kan? Ya enggak lah. Di mobil kok. Alhamdulillah. Kalau gitu kita makan dulu yuk. Mama sudah siapin masakannya. Aduh, saya jadi bohong deh sama mama. Cincinnya dimana ya? Rena, sayang. Bobo yuk. Ya, udah malem. Yuk, merem. Ya. Aku mau telepon mama. Rena mau telepon mama. Aku mau ingetin mama. Biar gak lupa. Besok ada cooking class. Iya ya. Yaudah. Kalau gitu, Oma teleponin mama ya. Biar kamu bisa video call. Ya. Mau? Mau. Mau. Oke, bentar ya. Oma telepon. Telepon mama. Pokoknya saya mau. Besok kalau kamu ketemu dia, kamu bilang kamu udah punya suami. Kamu tunjukin jenisin kamu. Andaikan aku belum tahu semua kebohongan kamu, pasti aku akan senang banget, Mas. Melihat kamu yang bersikap cemburu kayak gini sama aku. Rafael lagi? Mama. Aku udah mau video call. Gak poin, mama video call. Mama. Hai sayang. Kok belum bobo sih kan yang udah malem? Aku mau ingetin mama.